Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Oke di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas mengenai dari penipuan pinjaman online yang mengatasnamakan dari aplikasi dana rupiah Kemudian disini saya akan sekaligus membahas mengenai dari Ya teror pinjaman online dana rupiah saat kita melakukan gagal bayar ya Untuk sekarang baru saya dapatkan informasi ini dari salah satu pengguna Tuan-tuan juga yang mungkin mereka ingin melakukan pinjaman di dana rupiah Dan mereka mungkin sekarang memang kalian memiliki tagihan di dana rupiah Berhubung aplikasinya sudah di download ataupun dihapus dari google playstore ya Untuk saat ini nanti akan saya bahas keseluruhan Ya pertama saya akan membahas dari Manalu Studio ya Disini mereka ataupun ya pengguna ini memberikan komentar dari video saya sebelumnya Dari informasi mengenai video gagal bayar dana rupiah 2022 Disini saya sudah mereviewnya sebelumnya banyak sekali dari aplikasi dana rupiah Kita akan klik terlebih dahulu ya di bagian ini ya komentar dari Manalu Studio Oke jadi ini mungkin sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai aplikasi dana rupiah setelah dihapus dari google playstore Alangkah baiknya kalian jangan melakukan aktivitas ataupun verifikasi meminjam melalui aplikasi dana rupiah Yang tersedia melalui link-link yang disebarkan oleh oknum-oknum melalui sosial media seperti whatsapp, instagram ataupun melalui panggilan telpon dan sms ataupun akses yang lainnya itu tidak disarankan sekali Dan sebelumnya saya sudah menyarankan banyak sekali kepada teman-teman jika kalian mungkin melakukan pinjaman online secara online melalui aplikasi Tidak disarankan sekali kalian harus membayar uang ataupun dp terlebih dahulu untuk mendapatkan fasilitas limit kredit sampai 7 juta rupiah Dan itu yang saya dapatkan mengenai dari aplikasi dana rupiah Oke dari Manalu Studio gimana ini bang saya disuruh transfer 700 ribu rupiah biar dapat kode dp cairin yang 7 juta padahal saya transfer tapi malah rekening orang lain yang di transfer Ya kita simulkan seperti ini jadi si Manalu Studio ini sudah melakukan transfer untuk mendapatkan fasilitas pinjaman secara online 7 juta dari dana rupiah Namun dari pihak dana rupiah ini mereka ya memberikan notifikasi bahwa mereka salah mengirimkan transfer yang dikirimkan ke rekening orang ya Katanya saya salah buat nomor rekening padahal nama saya pas saya buat dan nomor rekening tapi nomor rekening bisa berganti satu angka ya Jadi mungkin ini dikit terakhir rekeningnya mereka manipulasi seperti itu ya seolah-olah itu memang kesalahan dari si nasabah ataupun kita Sebagai pengguna dari aplikasi fintech P2P tersebut Gimana solusinya ya kan saya malas disuruh membayar padahal uang gak ada saya dapatkan Oke jadi disini mungkin kalian akan mendapatkan kerugian karena kalian melakukan transaksi tanpa inskripsi yang terjamin aman ya Karena itulah untuk saran saya seperti itu jika memang kalian mungkin yang merapatkan fasilitas ataupun pengajuan dari aplikasi dana rupiah secara online Dan merapatkan limit yang besar sekali bahkan sampai puluhan juta dan ratusan juta itu jangan ditangkapin Ya untuk jadinya seperti ini ya sudah di transfer 700 ribu sebagai DP ataupun uang pertama jaminan Dan mereka memberikan notif akan mengembalikan keseluruhan dengan jumlah keseluruhan artinya Setelah kita melakukan transfer 700 mereka membuat motivasi ataupun mengiming-iming kepada kita Nanti kita akan di transfer plus dengan uang yang sudah kita depositkan seperti itu ya Jadi mereka transfer 7.700.000 dengan mengembalikan keseluruhan uang yang sudah kita transfer dengan alasan untuk mendapatkan kode OTP Oke jadi ini untuk masalah ini untuk masalah yang ini sudah terlanjur dikarenakan kita sudah melakukan transfer dan ini memang sudah tidak bisa diatasi kembali Solusinya sebetulnya saja hapus aplikasinya jangan melakukan aktivitas siapapun Dan jika ada memang adaptor ataupun CSI yang menghubungi kalian melalui social media whatsapp itu jangan ditangkapin ya Oke ini bisa menjadi bagai ataupun barang bukti buat kalian kalian bisa di screen saja saja Dan kalian tidak perlu takut mengikir ancaman-ancaman yang sudah dari ataupun DC, CS, dan rupiah utarakan Oke disini saya akan memperlihatkan salah satu contoh yang saya dapatkan dari beberapa hari kemudian atau beberapa hari yang lalu Ya ini tepat di jam 9 lebih 49 menit Oke disini setelah saya balas mereka mengetik-mengetik-mengetik ya untuk notifikasi dari whatsappnya Untuk nomor yang menghubungi ke saya adalah menggunakan nomor dari eksis pengguna untuk perempuan ya Ya untuk pinjaman online seperti ini calur hukum akan kami lakukan apabila tidak ada niat baik anda untuk segera menyelesaikan tagihan pinjaman sekarang juga Sesuai prosedur pinjaman dibayarkan saat jatuh tempo bukan keterlambatan Ini akan menjadi dasar hukum bagi kami untuk melanjutkan sesuai proses hukum dan ketentuan yang berlaku Masuknya dari ini masuk pasal 1243 KUHAPR ya Tentang nasabah representasi ingkar janji ingat KTP dan foto anda ada disini akan kami jadikan bukti dana rupiah Oke selanjutnya disini saya membalas Nah kalian bisa perhatikan saya membalas dari notifikasi OGCS dan dep kolektor dari dana rupiah ini Silahkan kak saya tidak mau membayar secara online karena alasan tertentu kalau mau bisa saya jicil pembayarannya Tapi datang ke rumah gitu kata saya kemudian biar semuanya aman karena untuk akhir-akhir ini banyak yang tertipu karena oknum dana rupiah Ataupun pinjaman online dana rupiah dan aplikasi juga sudah tidak ada di google playstore Bagaimana saya bisa lihat tagihan saya datang saja ke rumah bisa dibicarakan baik-baik Ada banyak kok dep kolektor dari akulaku, gradivo dan lain-lain Mereka datang dengan sangat bijaksana menyebut dana dan tagihannya Terima kasih oke disini saya membalas seperti ini ya simple sekali untuk balasannya Jadi buat kalian jangan biasakan membayar secara online jika memang aplikasi tersebut Ya sudah terdaftar di dalam otoritas jasa keuangan kemudian IFI Sudah tentunya mereka memiliki dep kolektor yang bisa diperintahkan untuk menyebut dana Seperti dari aplikasi akulaku, home credit, gradivo, kemudian tunai ku Kemudian dari BRI ya pinjaman BRI, BRI sariah ataupun BRI wadah itu banyak sekali Dep kolektor yang mungkin mereka akan survei terlebih dahulu ke alamat tempat-tumpah Tempat tinggal rumah kita jika memang kita ingin mengajukan pinjaman melalui online ataupun offline Nah disini saya membalas seperti ini kemudian beberapa menit selanjutnya Saya mendapatkan balasan kembali Nah ini tepat di 2 menit selanjutnya Ya mereka langsung memberikan foto KTP saya disini teman ya Untuk atas nama saya disini Oke disini ya untuk atas nama kemudian mengirimkan dengan bukti foto KTP saya Ini memang benar ini foto KTP saya Total untuk atas nama nya Adi Fikri ya Kemudian total belum dilunasi Hari ini keterlambatan sampai 168 Ya 168 hari Nah disini saya langsung Oke jadi disini mereka membalas mengenai dari aplikasi sudah Aplikasi sudah tidak ada di Google Play Store Bagaimana saya bisa lihat tagihan saya Kemudian mereka mengirimkan link link aplikasi ya link aplikasi dana rupiah Http Ya jadaycdu.idnjakarta Avilos.com Ini mungkin ya jenis APK yang rawan sekali jika memang kalian melakukan aktivitas di aplikasinya Silahkan anda login lalu bayarkan sesuai aplikasi Saya tunggu sekarang kalau mau data anda aman Ya ini sudah masuk ke ancaman ya Karena mereka menyebutkan saya tunggu sekarang kalau mau data anda aman Ini artinya apa ya teman ya Oke mereka sudah mengancam seperti ini dan hal kebaiknya kalian stop bayar dan tunggu saja jika memang ada debt collector yang datang Tinggal ditemuin saja dan saya pastikan mengenai dari aplikasi ini mereka tidak akan ada debt collector yang datang dan mendatangi alamat tempat tinggal rumah kita Kemudian disini saya langsung membalas dengan yang sangat simpel juga silahkan sebar aja data saya kemudian mereka saya suruh anda bayar hutang anda sekarang Nah mereka langsung tidak mendebat kembali ya tidak banyak-banyak berbicara padahal sebelumnya di video sebelumnya Ya saya banyak sekali melakukan argumentasi dengan CS dan gap collector tersebut dari pihak-pihak yang matas kenamakan dana rupiah Ya kemudian bahkan dari BRI juga ya kemarin ya ada notifikasi yang memberikan kepada saya bahwa Pembayaran transfer dari BRI itu di akan digunakan dana untuk transfer antar banknya itu 100-100 ribu dan itu memang WSM berbat dan sudah selesai dan Alhamdulillah banyak sekali teman-teman yang bisa terbantu dari informasi tersebut Oke untuk kesimpulannya seperti itu saja jadi disini bisa kalian simpulkan ya tidak perlu kalian bayar untuk aplikasi yang tidak ada di playstore Walaupun mereka sudah resmi AdWord Lending terdaftar di dalam order jasa keuangan Namun untuk aplikasinya sudah dihapus dan ini mungkin sudah masuk ilegal ya karena aplikasi ini Kita akan lihat disini dan klik ke aplikasinya kita akan pastikan bahwa aplikasi ini tidak aman ya yang mereka kirimkan dari dana rupiah Ya benar sekali jadi file ini mungkin berbahaya ingin tetap mendownload ya hasil main dana rupiah release.apk Ya sana saya kalian cuek saja disini jangan diunduh aplikasinya ya karena disini ya sudah pastinya mereka akan dapat melihat data-data pada ponsel Android yang kita gunakan Dengan sistem penggunaan yang seperti ataupun yang sudah pernah saya bahas ya dari nomor ponsel kemudian file media kemudian telepon dan lain sebagainya Oke jadi mungkin kurang lebihnya hanya seberu saja untuk video kali ini untuk kesimpulannya seberu saja mengenai aplikasi dana rupiah ini Untuk sekarang mungkin akan masuk ke ilegal dikarenakan aplikasi sudah dihapus dari google playstore Dan dengan ada banyaknya bukti-bukti yaitu dana rupiah yang mereka share ataupun yang saya dapatkan melalui sosial media whatsapp Dengan merilis aplikasi yang ilegal juga tidak resmi ataupun tidak tereskripsi keamanannya melalui playstore Mungkin kurang lebihnya hanya seberu saja jika kalau mungkin masih ada beberapa pertanyaan Silahkan bisa sertakan saja di bawah kolom komentar See you next video sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax